Baiklah, kalau seperti itu, kau mengerti. Tidak apa-apa, tapi kau harus melakukan seperti yang kusur. Kau sudah merusak hidupmu ini. Setidaknya bekerja untuk yang terbaik dan untuk kehidupan berikutnya. Maka kau harus melayani orang suci itu. Ambillah foto orang suci itu. Tapi, Bibi, sudah ayahku bilang pada aku, kalau yang berendam di sungai Gangga, semua dosa disucikan. Tapi ayah tidak pernah bilang kalau dosa dibersihkan setelah melayani orang suci. Memangnya dia itu Tuhan. Dia kan manusia biasa. Lihat, Nang. Ini orang suci itu. Selama hari peringatan kematian, setiap janda menghormatinya. Agar suaminya yang sudah meninggal memiliki kedamaian. Coba lihat. Ini. Lihat, wajahnya bersinar, bukan? Dia sangat bijaksana. Dan sudah sangat tua. Tidak ada salahnya melayani orang yang lebih tua dan lebih bijaksana dari kita. Kau harus melayaninya. Dan kau juga harus ikut bersama kami di pagi hari dan berdoa untuk mendiang suamimu. Aku tidak akan berdoa. Aku belum pernah melihat laki-laki yang menjadi suamiku. Kenapa harus mendoakannya? Kau sudah melihatnya atau tidak, itu tidak masalah. Bukankah anak itu yang menjadi pengantin pria? Suamimu itu. Selama dua minggu kita harus berdoa untuk semua orang yang berhubungan dengan kita. Ayah kita, kakek, dan semua kerabat lainnya. Kau tahu? Kau harus berdoa untuk mereka. Suka atau tidak? Bibi sudah kenapa teriak-teriak begitu? Pokoknya aku tidak mau berdoa. Jika kau ingin tinggal di sini, maka kau harus melakukan semua itu. Aku tidak mau dengar satu kata pun. Dan, dan kenapa kalian berdiri di sini? Banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kenapa kau teriak-teriak, Bibi Sudah? Kurang ajar kau. Aku harus bagaimana? Aku tidak mengerti. Aku tidak tahu apa yang wanita itu ceritakan. Menantu, Niru sebentar lagi datang. Siapkan makanan. Iya, Maji. Aku sedang siapkan. Sebentar lagi siap. Apa yang dia persiapkan? Itu dia. Niru sudah datang. Madafi, ambilkan air. Kejutan! Apa? Kau tidak mengenaliku? Permisi. Apa kau melupakan? Tidak adil. Aku pikir aku seorang yang tidak mungkin bisa dilupakan. Tapi, kau telah menghancurkan hatiku. Sangat menyedihkan. Hei, kau hanya punya satu saudara ipar. Dan kau sudah lupa. Ini Barka. Sagar. Sana. Lihat apa yang dilakukan kakak Pulgit. Sana. Tuhan selamatkan semuanya. Dia benar-benar gadis yang tidak tahu malu. Apa kau gadis yang sama? Hei, kau sudah dewasa? Bahkan, kau terlihat lebih tampan. Maksudku, lihat matamu. Permisi, ini sangat, sangat, sangat intens. Madhavi, kalau perkenalannya sudah selesai, sebaiknya kau siapkan makanan. Sana pergilah. Besok pagi kita harus melakukan kewajiban untuk ayah niru dan leluhur lainnya. Sudah sana, kalian semuanya harus tidur. Iya, Maji. Ams. Ams? Ehm, singkatan Amaji, Ams. Tapi, aku harus mengatakan bahwa Amaji sangat tangguh dan tegas. Tapi jangan khawatir, dia akan menjadi keren pada suatu saat, karena aku datang. Kau tadi mengejutkanku. Aku benar-benar bingung, siapa gadis yang memelukku dari belakang. Hei, kau ini kakak iparnya, jadi kau boleh memeluknya. Benar, kan, Mbarka? Tentu saja, satu pelukan lagi. Ayo, ayo. Kita minum dulu. Ayo. Iya. Ayo, ayo. Terima kasih.